oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman yaitu tentang cara mengatasi laptop windows 11 ataupun windows 10 yang tampilannya besar-besar seperti ini ya tulisannya besar tampilan layarnya besar ya ini ini tuh taxbar teman-teman taxbar ya dan ini ikon-ikon gede-gede banget jadi ini tuh biasanya karena kalau misalkan teman-teman atau pekerja kantoran atau sekolah biasanya ini lagi menyambungkan ke proyektor ya dan setting scale-nya scale adapter ya itu mempengaruhi pengaturan display pada laptop biasanya ketika setting proyektor ya presentasi kayak gitu jadi laptopnya kayak gini tapi untuk teman-teman jangan khawatir karena ada tips-tipsnya ya yang penting fokus yang pertama klik start menu ya nah disini silahkan langsung ketik saja jangan jangan diarahin kemana-mana langsung ketik tulisan display display adapter ya eh display setting ketik display setting kalau udah langsung enter di keyboard enter nah disini harus pelan-pelan ya harus sama dengan video pelan-pelan teman-teman perhatikan yang bulat biru eh bulat kotak ini teman-teman pakai tab ya tab lagi lalu ketika di bagian ini ini apa sih pencerahan ya itu pencerahan ke pencerahan jangan pakai tab lagi ya inget jangan pakai tab lagi tapi teman-teman pakai arah bawah di keyboard ini ya pakai arah bawah nah pelan-pelan pakai arah bawah di keyboard pelan-pelan karena ini susah ya gede-gede tulisannya tampilannya terus pelan-pelan kebawah nah ada scale ya terus lagi nah terus aja ya pelan-pelan nah terus nah nanti ada keterangan scale nah eh bukannya bawahnya lagi nah turn off custom scaling ya disinilah kita arahkan kursor pakai mouse ya lalu klik klik ya nanti dia akan normal lagi si si tampilan layarnya ya enggak gede-gede lagi teman-teman tuh mungkin untuk teman-teman wah yang kiri yang kayak gini di upload payah ya enggak papa ya siapa tahu ada sebagian teman-teman yang belum tahu gitu repot kalau enggak tahu maya susah ini ini sudah normal lagi teman-temannya mudah banget tanpa aplikasi cara mengatasi tampilan layar laptop atau PC yang layarnya gede tulisannya gede ya nah untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama silahkan praktekkan videonya harus sama dengan video ya harus sama oke lah info dan tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir dan menyimak untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channelnya ya atau kalau misalkan gak mau juga gak apa-apa sudah hadir pun saya mas sudah terima kasih oke lah teman-teman cukup sekian semoga selalu sehat dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati